Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita muter-muter ke Singapura ini sebenarnya mau nyari sport buat ngetes drive CBR 156 ini cuma dari tadinya di tempat kawasan 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 yang pacaran ya di sini anaknya gimana ya eh baik sambil nge-review di sini setelah jalan untuk jadi pada kesempatan kali ini kita akan nge-review tentang CTR 150 facelift ini jadi pada CTR 150 facelift ini dia sudah full digital untuk speedometernya ada penunjuk chipnya ada bensinnya, kilometernya ada jamnya juga lalu di sini ada apa namanya ini? RPM ya RPMnya berapa? sayangnya di CTR 150 facelift ini nggak ada killer switchnya jadi cuma ada starter elektrik aja tanpa ada kickstarter nah itu menurut saya setelah 150 facelift ini cocok banget buat pemula ya apalagi saya yang baru pertama kali punya motor 150 cc dan ini merupakan setelah motor yang setelah motor 150 cc yang sangat trauma jadi apa ya udah banget untuk dikendalikan sekali dua kali naik aja udah bisa mahir udah bisa nguasain kita cari putar balik aja deh ini sudah berapa bulan ya? 4 bulan deh ya kendalanya sih alhamdulillah belum ada siap motor pasti ada kendalanya itu tergantung pada pemakaian kita sih sebenernya pemakaiannya ada api, nggak dikeber-keber itu juga berpengaruh ke motor yang kita langsung belikin kayak gitu kita balikin aja deh untuk konsumsi bahan bakarnya bahan bakar PBR 150 facelift ini menurut saya irit saya ngisinya pertama Rp50.000 itu untuk 7-8 hari jadi dari rumah di Kepraon ke kantor di daerah Garmokangsa Surabaya itu bertahan 7 hari ya Rp50.000 itu untuk 7 hari bayangin deh irit banget kan temen saya yang punya CBR 250 CC itu itu juga irit banget bener tapi untuk soal kecepatan mungkin tetangganya yang lebih ahli ya kalau Honda ini bukan di kecepatan di anggulnya tapi soal irit dan ketahanan mesinnya mungkin doang selesai selesai ya Masih mana ya, boleh lulus aja Ini kayaknya udah lulus deh Oke, lulus aja Wuhuu Adem, 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 adem Wih, ya tadi lawa salah-salah berada sana Kelelatan 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 Berlul-berlul Oke, kita balik lagi nih Wuhuu 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 Duh, baru Duh, baru Baru GRZ, bro Wuhuu Apa, kita lihat ya Apa, kita lihat ya Apa, kita lihat ya Ini tadi, tidak salah Apa, kita lihat ya Ayo, kita lihat ya wszyscy Ayo, kita lihat ya Ayo, kita lihat ya Bersambung, bagusnya Bersambung, bagusnya dari CTR 150 VB ini begini tampilannya guys eh guys temen-temen ini sudah saya ganti stionnya stionnya lampu sennya lampu sen-ten-ten masih standar semua sih masih standar semua cuma ini saya spot-tet aja saya masih tayang sama cap aslinya stiker aslinya sehingga saya di-call ya beginilah penampakan dari CTR 150 VB low-e bambu gido gitu aja deh balik aja tunggu kan dilatihin orang oke cabut ya direct kalau gitu kalau gitu mungkin saya akhiri disini aja makasih buat yang udah nonton kalau suka dengan video ini mohon di like ada kritik dan saran mohon go banget saya persilakan tulis di kolom komentar lalu jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan itu gratis jadi siap kali saya atur video atau saya akan masuk ke notifikasinya akan masuk ke anda terima kasih terima kasih terima kasih kalian ya Terima kasih telah menonton!